Hai Behringer tengah volumenya ya bagian sini ya USB 2.0 monitor kita Oke berada ketemu lagi dengan saya Hendro Trianto video kali ini ini adalah tutorial cara pemasangan satu mixer digabung keempat power secara bersamaan ya jadi barang apa saja yang saya pakai di sini untuk mixer kita menggunakan yang Yamaha tipenya MG20XU ya alat yang lainnya ini kita nggak pakai ya dan nanti untuk yang mixer kita akan gabungkan ke crossover ya crossover tipenya CX-2310 merek Behringer dan Eculizer kita menggunakan yang merek BBX tipenya 231S ya ini original DBX untuk power-power seperti biasa saya pakainya menggunakan yang power Outer Pro SA 700 satu unit dan dibawah itu SA 900 itu satu unit ini udah dua power ya untuk mic juga nanti kita pakai yang Outer Pro juga tipe 929 dan power yang ketiga kita menggunakan yang SA 200 dan yang terakhir SA 300 jadi empat power ya dan untuk power-powernya nya nanti kita akan hubungkan dari SA 700 kita akan pasangkan ke speaker single 15-in ya Outer Pro AP 135 PX ini model kayu dan yang subwoofer subwoofer SA 900 kita akan pasangkan seperti biasa ke subwoofer dan untuk SA 200 ya ini power SA 200 kita akan gabungkan ke speaker 10-in yang single kayu model kayu dan SA 300 kita akan hubungkan ke speaker yang 12-in yang kayu juga yang ini tipenya 132 PX single 12-in dan ini 130 10-in kayu juga 130 PX untuk monitor kita pakai yang AP 112 AX ini speaker monitor Oke tutorial ini banyak sekali teman-teman yang masih bingung untuk cara pemasangannya saya akan jelaskan di video ini Oke kita langsung mulai saja untuk cara pemasangannya ya ini untuk stereo out dari MG20 seksu Oke Brother sebelum kita lanjut video video ini boleh dong minta like video ini klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini teks ya Bro kita ambil RL nya nah ini outputnya ya output dari mixer dari main outnya kita masuk ke Eculixer DBX ya sudah pernah saya review juga ini 231s sekarang kita masuk ke inputnya di sini kita ambil outputnya output dari Eculixer masuk ke power kita ambil output masuk ke power SA 700 dulu ya ya ini bagian belakang SA 700 di sebelah sini masuk ke input Eculixer nya ya oke untuk power SA 700 sudah sekarang kita ambil di grup 12 ini di bagian mixer ambil di grup 12 ya sekarang kita masuk ke crossover Behringer tipe CX2310 ini crossover mono 3W bisa di jadikan juga untuk stereo 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 2W sekarang kita masuk ke input dulu nah ini saya tekan saya jadikan stereo 2W ya oke ya ini kita ambil sekarang ya output low dan di sini juga ambil di low output dari crossover kita masuk ke power SA 900 jadi kita ambil low nya aja bus nya aja ya ini di bagian belakangnya SA 900 ini ada input output dari crossover ya dari low nya kita masuk ke input SA 900 oke 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 untuk tadi power SA 900 dan 700 sudah kita pasang sekarang kita beralih ke SA 300 dan 200 ya jadi dari SA 300 saya masuk ke AUX saja AUX 1 2 ya sekarang saya ambil AUX 1 AUX 2 nah ini outputnya ya kita masuk ke SA 300 kita masuk ke SA 300 kita masuk ke SA 300 SA 300 di power yang bawah ini SA 200 ini 300 sekarang AUX nya dari mixer kita masuk ke input power tinggal yang SA 200 ya sekarang kita ambil lagi grup 34 ya ya ini kita masuk ke SA 200 ya ini SA 200 kita ambil dulu input grupnya grupnya grup 34 masuk di SA 200 ya dan yang terakhir ya kita masuk ke speaker monitor agak baja ini untuk speaker monitor itu taruhnya di panggung oke ya di mixer 20XU ini kita bisa masuk ke monitor kita ambil monitor output ya saya ambil di L ini kita masuk ke speaker aktif sekarang kita masukin di sebelah sini oke 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 soket semua sudah kita pasangkan untuk speaker ya saya hanya pakai satu satu unit ya karena apa karena pajangan cuma satu unit ya jadi sama saja untuk pengaturannya untuk output dari mixer semua kita kasih stereo cuman speakernya aja yang kita pakai satu ya oke untuk pemutar musik ya sekarang teman-teman juga banyak yang nanya ya untuk dari mixer bisa nggak di connect ke laptop ya bisa kita tinggal beli kabel yang dari printer ya kabel seperti ini kita masuk di bagian di belakang di bagian sini ya USB 2.0 lanjut aja oke pasang di mixer ini kita masuk ke laptop ya sekarang ini jangan saya ya oke sekarang untuk mengetahui mixer itu masuk ke laptop atau enggak teman-teman klik volume yang di bawah ini nah ini ada tulisan line MGXU ya jadi teman-teman klik aja select playbacknya masuk ke line MGXU oke sekarang kita nyalakan dulu untuk yang semua itemnya oke setelah semua sudah dipasang terkoneksi semua baru teman-teman nyalakan mixer terlebih dahulu habis itu lanjut EQ atau ke power atau ke crossover nyalakan satu-satu dulu ya mulai dari mixer pertama tadi kita masuk ke USB USB dari belakangnya mixer untuk di bagian USB ini nomor 19 20 di bagian sini 19 20 ada tulisan USB in nah ini bagiannya mana yang kita tekan ini bagian USB kita tekan di sini oke baru nanti musik kita mainkan di laptop ya tekan ini ingat-ingat ya dan usahakan untuk volume ini memang agak nge-pick ya sudah saya cek juga untuk volume di laptop usahakan buka setengah aja nanti mainkan sesuai lokasi di mixer ya biar tidak nge-pick di sebelah sini jadi biasanya sember kalau nge-pick ya oke oke untuk crossover ya ini saya nyalakan dulu untuk input kita nyalakan saya taruh di nol dan untuk low dan high-nya saya atur di flat juga deh saya taruh di 2kg dan low-nya saya taruh di nol high-nya karena kita nggak masuk ke high jadi kita nggak usah atur ya kita masuk di sebelah sini juga atur semua saya taruh tengah ya dan untuk ecoliser di dbx ya range-nya saya tekan low-card nya saya nggak tekan oke untuk grafiknya saya masih atur setengah volumenya saya buka arah jam 11 untuk e-power semua saya atur di tengah ya out S8 900 700 S200 dan 300 semua saya taruh penghasilan oke kita mulai ya untuk usb kita tekan yang ini volumenya di sebelah sini untuk yang masih awam pertama jangan bingung dulu untuk tombol-tombol atau knop yang ada di sini sebelah sini ya cukup kita ingatnya sering saya beritahu juga ya kita masuk di bagian nomor 8 maka pengaturan nomor 8 yang kita mainkan misalnya kita masuk nomor 1 pengaturan bagian 1 yang kita mainkan mic 2 juga sama kita mainkan cukup ingatnya seperti itu ya untuk mute nya saya tekan on juga di sebelah sini ya terus ST nya saya tekan saya cek dulu untuk speaker yang SA 700 dulu yang buat angkat speaker 135px dan sekarang kita nyalakan dulu volumenya di sebelah sini dan untuk stereo atau mainnya tadi kita masuk main nah ini volumenya di sebelah sini kita on kan stereo kita nyalakan nah ini untuk yang nyala yang mananya nyala ini adalah volume yang di SA 700 yang buat angkat speaker 135px ya nah ini S100 sudah nyala tinggal yang subwoofer ya kita cek sound satu-satu subwoofer tadi kita masuk kemana subwoofer kita masuk di grup 1 dan 2 kita aktifkan grup 1-2 ini dan di tiap per channel nomor ya nomor 1920 itu masing-masing ada volume atau tombol khusus buat grup kita tekan aja grup 1-2 ini sudah kita tekan kita nyalakan volumenya masih belum nyala volumenya yang subwoofer maksudnya ya kita nyalakan kita matikan dulu untuk yang di main ini volume yang SA 700 kita matikan kita nyalakan ini dulu yang saya atur sampai di nol kita nyalakan yang grup 2 yang khusus buat SA 900 buat subwoofer ya kita nyalakan ini ini sudah masuk ya untuk suara subwoofer SA 900 subwoofer yang 18 ini tuh ya kita kalau mau nyalakan bareng yang ya speaker pasif yang 135px kalau mau nyalakan bareng tinggal kita naikin volume ini untuk yang 1920 tetapi setengah di sebelah sini nyalakan di sebelah sini nah seperti itu ya ini volume SA 900 ini volume SA 700 oke misalkan untuk SA 700 kegedean tinggal kita nyalakan aja di sebelah sini volume ya ini musik saya biarin stand-by di sebelah sini dan sekarang grup 1-2 dan stereo atau main itu sudah nyala sekarang kita mainkan untuk grup 3-4 nah grup 3-4 itu tadi kita masuk di SA 200 kita tekan kita on kan di mixer dan nyalakan volume di sebelah sini ya tiap channel yang nomor 1920 itu ada tombol 3 dan 4 ada tulisannya 34 nah ini buat grup ini sekarang kita nyalakan ya ini khusus yang SA 200 nah ini yang buat 10 in nih 200 nah sekarang kalau kita mau nyalakan tiga tingganya ya susahkan karena ini beda in insi ya beda woofernya juga untuk yang 34 saya nggak fullkan saya nggak taruh di nol ya jadi saya sesuakan untuk buffernya biar tidak jebol ya nah ini grup 2-12 ini buat subwoofer ini buat speaker speaker 15 in ini speaker 10 in ya kalau saya matikan di 1920 ini mati semua karena ini masternya nah tinggal yang mana yang belum bunyi yang aux 12 dan monitor ya kita mulai yang aux 12 saya matikan dulu untuk yang grup 1-2-34 dan main ini tetap nyalakan saya standarkan di nol untuk di volume aux 1 dan 2 itu buat power SA 300 ya itu yang buat angkat speaker 12 in yang kayu di tiap channel juga ada knob 12 kita nyalakan karena kita tadi masuk di aux 1 dan 2 ya ini master line perlannya dan ini master volume yang disebelah sini jadi ini untuk volume nya sudah masuk di tiap line aux 12 ya ini mastery sebelah sini yang nyala ini SA 300 aja yang lain belum nyala kita mainkan lagi oke untuk aux 12 itu sudah nyala sekarang tinggal apa tinggal yang speaker monitor untuk speaker monitor ya di sini di ke knob ada tulisan monitor level jadi volume monitor di sebelah sini ya untuk bagian mic line nomor 1920 ini ada satu tombol yang namanya tulisan pfl ya ini kita tekan grafik sudah nyala dan pfl juga sudah nyala di sebelah sini tinggal kita naikin volume di sebelah sini monitor ini nah ini volume monitor saja yang nyala speaker monitor yang nyala nah ya ini semua tip line itu volumenya sudah kita pisah-pisah semua ya ya sudah paham ya teman-teman ya sekarang saya akan coba satu-satu ya untuk volume di line ya feedernya saya naikkan saya coba untuk yang SA 700 dulu jadi stereonya saya nyalakan nah ini yang nyala speaker ini tok nih SA 700 buat angkat ini ini SA 700 sinyalnya sudah masuk ya dua-duanya ya oke oke sekarang kita coba lagi yang SA 900 buat angkat subwoofer maka volume yang mana saya nyalakan volume group 1 2 saya nyalakan sampai 0 ya nah ini subwoofer yang sebelah sini 18 sin pasif volume nya kita lihat di power nah ini dia sudah masuk di SA 900 oke kita matikan dulu sekarang kita coba mainkan lagi untuk group 3 4 ini ya maka untuk yang ini di posisi SA 200 saya nyalakan speaker yang ini speaker 10 in nah sekarang kita nyalakan lagi untuk yang AUX ya ini AUX per line saya sudah buka sekarang kita mainkan untuk yang AUX 1 di masternya ini khusus buat yang SA 300 saya nyalakan dulu sebentar kita lihat di SA 300 yang ini ya yang paling bawah saya nyalakan masternya nah ini SA 300 buat angkat yang speaker 12 ini ini nyala ini 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 kita matikan masternya oke sekarang tinggal yang monitor ya tadi monitor saya bilang apa volume monitor di sebelah sini monitor level kita bukanya tengah dan tekan tiap line ini ada tulisan PFL ya tekan PFL kita lihat yang monitor yang nyala yang ini sudah lihat di belakang nah ini sinyalnya sudah masuk di belakang ya oke sekarang kita nyalakan semua ya saya mulai dari speaker SA 700 semua saya nyalakan SA 700 subwoofer SA 200 SA 300 monitor monitor kalau kita mau matikan matikan semua nah itu ya sudah fungsi semuanya saya ganti lagu dulu ya nah kalau sudah atur seperti ini tinggal kita mainkan on off nya per channel ya kalau sudah atur sudah atur enak gitu loh maksudnya ya tinggal kita atur disini nah ini kita tinggal mainkan untuk height, mid, low nya ya kita mainkan ya dengan atur kemudian di itu di Ya, jadi sudah bunyi semua ya Tinggal kita cek Cek sound untuk micnya sekarang ya Untuk mic, saya masuk Di bagian mic 1 dan mic 2 Saya hanya pakai 1 mic aja Jadi mic 2 nya tak cabut dulu ya Biar teman-teman tidak bingung Oke Untuk mic bagian 1 Di sebelah sini Maka pengaturan hanya di Bagian nomor 1 saja ya Untuk di grup 1-2 3-4 dan stereo Dan monitor saya nyalakan Untuk aux nya juga saya standarkan Di tengah Dan untuk khusus buat mic ini ya Untuk subwoofer tadi kita masuk Di grup nomor 1 dan 2 Sekarang kita matikan Jadi untuk vokal saya tidak masukin ke subwoofer Karena biasanya agak dengung Biasanya tidak terlalu bagus lah Menurut saya pribadi ya Oke untuk mic 1 bagian sini Kita on kan mute nya On kan ST saya tekan Ini kita nyalakan untuk yang Volume SA700 dulu Yang speaker single 15 Yang nyalakan Karena volume nya di sebelah sini C-C 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 Hai c-c-c-c-c-c-c-c-c-c 121221 nah sekarang saya nyalakan untuk yang speaker yang 10-in yang nomor 34 saya tekan c-c-c-c-c-c low-low 12-12 nah ini untuk volume 34 buat sa-200 sudah nyalah juga ccccc nah ini sudah nyala ya dan sekarang tinggal kita naikkan AUX yang ada di tengkadi kita masukkan di sa300 tinggal kita putar knot warna biru ini satu dan dua nah ini sudah masuk ccccccc ini volume sa200 300 dan 700 sudah masuk semua tinggal yang monitor ya monitor tadi saya tekan pfl nah ini semua sudah nyala untuk speaker monitor juga sudah nyala semua ya ccccc kalau saya mau nyalakan untuk monitor saja ya maka untuk grup 34 st itu saya tidak tekan dan grup AUX ini saya matikan nah ini khusus untuk yang speaker monitor aja nyala nih ccccccc ya ini volume-nya di sebelah sini ccccc misalkan untuk monitor saya mematikan saya mau nyalakan khusus yang grup 34 maka volume yang divider yang 34 yang saya tekan ccccccc nah ini sa200 yang buat angka 10-in yang nyala ya dan misalkan untuk yang sa700 yang kita menyalakan tekanan di st ini cccccclu12tis ini buat volume di sebelah sini oke misalnya saya mau nyalakan untuk yang aux nya aja berarti tinggal kita naikin aux 1 dan 2 di sebelah sini ya ccccc ini khusus buat sa300 teman-teman sudah paham ya sekarang kalau kita mau nyalakan semua tinggal tekan st grup 34 dan pfl grup 12 saya tidak nyala karena itu hanya subwoofer saja jadi saya tidak nyalakan ke subwoofer kalau kita menyalakan juga boleh tekan saja grup 12 naikin grup 12 nah ini vokalnya sudah masuk di subwoofer kita matikan semuanya ya ini saya matikan untuk aux nya multi monitor st 34 nah ini hanya subwoofer saja yang nyala ccccc nah ini hanya subwoofer yang nyala ya oke 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 cccc kalau saya tidak tekan untuk yang 34 maka tidak nyala cccc seperti itu ya cara mainnya untuk grup 34 st dan aux aux dan monitor pf yang suka sini cc012tis sekarang kita beralih ke efek ya ini karena saya terlalu dekat jadi saya buka di fitur itu dikit saja sama di gen itu dikit ya karena terlalu deket takutnya feedback oke karena kalau untuk efek teman-teman tinggal naikkan saja ini saya tekan ini tata mati dulu untuk efek-efek itu sama seperti eho ya ini ada tulisan efek kita tinggal putar ke 0 sampai arah jam 2 boleh terlaluan ini kan ada penop warna putih di sebelah sini ya semuanya nih ini saya masuk nomor satu efek nomor satu yang saya buka master efek di sebelah sini ada tulisan efek return saya tekan juga untuk efek on kan saya anggarkan ini untuk levelnya saya taruh tengah nah ini sudah sudah masuk sedikit dan parameternya kita buka cc at 1 212 cicris nah di semua sudah masuk untuk ekonya cicis 12 122 cicris 12 sekarang kita nyalakan musik dan mic secara persamaan masuk di nomor 1920 di sebelah sini 1, 2, 1, 2, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. C, low. 1, 2, 1, 2. Oke, mantap. C, A, C, 1, 2, 1. Mantap, mantap, mantap. Nah, untuk pengaturan di subwoofer, ya. Untuk di crossover, kita lihat dulu. Nah, ini bagian depan di crossover seperti ini. Kita lihat, kita naikin dulu. Kita naikkan di sebelah sini. Oh, oh. 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 Terima kasih telah menonton Ini ada volume input Ini volume untuk crossover frekuensinya Kalau makin ditutup Untuk tendangannya agak kurang Kalau saya biasa ngatur seperti ini Dan low outputnya tak naikin Seperti ini Tergantung juga untuk powernya kuat atau enggak Tergantung volume-volume masing-masing juga Terima kasih telah menonton Kita lihat untuk Di bag itu bekerja atau enggak Kita matikan dulu Untuk yang SA200 Kita mainkan EQ nya di grafik ya Nah ini sudah bekerja Ini kalau saya bypass Ini tanpa EQ Kolom S100 Terima kasih telah menonton Ini tanpa Terima kasih telah menonton Oke tadi sudah berfungsi semua Tinggal mendalami untuk Pengaturan feeder masing-masing Atau di Knop-knop nya disini Saran saya hanya satu Khusus yang masih pemula Untuk pemegang mixer Kalau bisa Ini ada knop warna merah Ini semua di atur Tengah atau di taruh netral semua Karena ini adalah balance Jadi kalau kita putar sebelah kanan Ini kanannya nyala Putar sebelah kiri Ini kiri yang nyala Jadi langkah baiknya Kita taruh netral Biar nanti Buat jackson Tidak ada speaker Yang hidup sebelah Atau mati sebelah Seperti itu ya Nah untuk pengaturan Di MG16XU 12XU Dan yang lainnya Itu sama saja Tinggal kita Berdalam untuk Feeder Dan output Yang ada di belakang Di MG20XU ini ya Dan Setelah saya coba-coba Satu yang saya masih bingung Ini juga pertanyaan Bagi teman-teman juga Untuk yang 20XU ini Saya belum ketemu juga Untuk efeknya Masuk di monitor Dan Efeknya masuk ke group Nah ini untuk yang pengaturannya Hanya Ada di Level Parameter Dan itu saja Efek on ya Lain dengan yang 12XU 16XU Itu Untuk efeknya Itu ada Feedernya masing-masing Jadi Untuk efek itu Mau dimasukin di group 12 Tinggal kita tekan Nah kalau yang di MG20XU Ini hanya di sebelah sini Tadi saya coba-coba juga Untuk Masuk ke group itu Kok gak bisa gitu Nah itu juga Pertanyaan dari saya Sekarang saya malah Tanya balik ke teman-teman Ya Siapa teman yang nonton video ini Juga paham Untuk pengaturan yang 20XU Atau mungkin Dari pihak yang mahalnya Bikin untuk yang Khususut 20XU itu Untuk efeknya Gak masuk di Group 1, 2, 3, 4 Atau di monitor Seperti itu ya Oke Saya rasa cukup Untuk belajar 20XU Dan Cara pemasangan Atau tutorial Cara pemasangan Dari mixer Dari mixer Digabung Ke 4 power Ya Sebenarnya Untuk sekarang Jamannya Sudah pakai DLMS Ini karena Saking banyak Yang permintaan Untuk pemasangan Dari mixer Krossover Atau Eculizer Dan alat lainnya Seperti apa Ini saya bikinkan Khusus buat teman-teman Ya Oke Sekian video dari saya Jika ada pertanyaan Silahkan tinggalkan Comment di bawah Seperti biasa Jika ada koreksi Atau masukan Teman-teman Bisa tinggalkan Comment di bawah Jangan lupa Untuk like, share Dan subscribe Di channel Koenra Buat mensupport saya Memberikan konten Yang lebih bermanfaat lagi Untuk spesifikasi item Barangnya lainnya Teman-teman Nanti bisa cek Di website saya Untuk harga mixer 20XU Juga nanti Saya akan canturkan Di bawah komentar Terima kasih Saya Hendra Trianto Thanks for watching